Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3A yang ibu sayangi dan ibu banggakan Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, walaupun semua dalam keadaan sehat Tetapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan Seperti memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai hand sanitizer Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Ibu akan mengaksen kalian terlebih dahulu Amalia Faniho Ironisa Oke, hadir Bayu Adipa Mungkas Hadir Oke Kitra Fiani Setia Sari Hadir Oke Muhammad Nur Hadir Baik, Alhamdulillah semua hadir pada hari ini Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Coba ibu mau bertanya Siapa yang datang paling awal pada hari ini? Coba angkat tangan Oke, Bayu Tepuk tangan untuk Bayu Wah, Bayu sangat rajin ya Semoga yang lain dapat meniru sikap Bayu Betul Oke, karena Bayu berangkat paling awal hari ini Silakan Bayu yang memimpin doa Amin Oke, anak-anak Silakan keluarkan bungu kalian masing-masing Sudah? Sudah? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia Sudah? Sudah ketemu? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lutfi Kuratul Aini Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran terpadu tipe nested atau sarang Nah, sebelumnya Apa sih itu pembelajaran terpadu tipe nested atau sarang? Pembelajaran terpadu ini merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan yang akan disampaikan oleh seorang guru terhadap peserta didik Dalam proses pembelajaran nested ini dibutuhkan persiapan yang matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal Di samping, guru melatihkan keterampilan kepada peserta didik Model nested ini merupakan pemaduan dari berbagai bentuk penguasaan keterampilan Melalui sebuah kegiatan pembelajaran Nah, model nested ini ada kelebihan dan kekurangannya Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan di dalam suatu pembelajaran dalam satu mata pelajaran Nah, yang selanjutnya yaitu kelemahan dari pembelajaran model nested ini Kelemahannya yaitu terletak pada guru ketika tanpa perencanaan yang matang pada pengembangan suatu keterampilan yang disampaikan kepada peserta didik Nah, jika perencanaan pembelajaran ini tidak matang, maka akan berdampak kepada siswa Sehingga keterampilan itu tidak tersampaikan secara maksimal kepada peserta didik Nah, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran terpadu model nested atau pembelajaran terpadu tipe sarang Anak-anak, kegiatan yang pertama kita akan mengidentifikasi ciri pertumbuhan dan perkembangan Kegiatan yang kedua yaitu kita akan menari dengan gerakan lemah dan kuat pada tangan Dan yang ketiga kita akan berlatih menyelesaikan soal penjumlahan dengan benar Oke, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, nah anak-anak, ibu harap setelah kalian mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia Kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Kemudian kalian diharapkan untuk mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah pada tangan dalam menari dengan percaya diri Dan yang terakhir kalian mampu menyelesaikan soal penjumlahan dengan benar Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk Oke, satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Kita semua sudah semangat untuk pembelajaran hari ini Oke, anak-anak Manusia merupakan makhluk hidup yang salah satu cirinya memiliki pertumbuhan dan perkembangan Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Bu Ayo mau tanya nih Mengapa tinggi dan berat badan kita berubah ya? Apakah ada yang tahu? Nah, apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa langsung berjalan tidak ya? Tentu tidak bukan? Nah, anak-anak Perubahan tinggi badan Berat badan Kemampuan membaca Kemampuan berjalan Itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri kita sendiri Nah, apakah kalian tahu apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Ayo, ada yang tahu tidak ya? Oh, belum ada yang tahu Oke, sekarang ibu jelaskan Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan pada manusia Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan Namun, setelah dewasa Pertumbuhan manusia akan berhenti Nah, anak-anak Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan Kebiasaan berolahraga Serta gen dari orang tua Untuk makanannya sendiri Kita juga harus Benar-benar Mempertimbangkan Nah, makanan yang baik Untuk pertumbuhan adalah Makanan yang Bersih, sehat Dan bergizi Pintar sekali Nah, sedangkan perkembangan Adalah Perubahan kecakapan Kematangan fisik Emosi dan pikiran Menuju kedewasaan Contohnya apa sih, Bu Ai? Nah, contoh dari perkembangan Pada saat kita bayi Kita harus bisa Apakah kita langsung bisa berjalan? Tentu tidak, bukan? Kita harus digendom oleh orang tua Tetapi Seiring perkembangan fisik Kita mampu merangkak Berjalan Maupun berlari Ya, seperti Fani dulu Tidak bisa memegang dot Ya, sekarang sudah bisa memegang dotnya Sendiri Ataupun malah Memegang gelas air minumnya sendiri Ya, pintar sekali Oke, anak-anak Nah, untuk melatih kekuatan tangan Itu dapat dilatih Melalui kegiatan olahraga dan menari Ya, kekuatan lemah dan kuat Dapat dilakukan dengan menari Nah, anak-anak Coba anak-anak Lakukan gerakan saat mendorong meja Ayo, gerakannya seperti apa? Ya, betul Seperti ini Ini adalah gerakan yang kuat Sedangkan gerakan yang lemah Contohnya ketika kita memegang kapas Atau pensil Nah, seperti ini Ya, seperti itu Apakah anak-anak sudah mencobanya? Ya, sudah Oke, lanjut lagi Oke, anak-anak Sekarang saatnya kita mencoba untuk melakukan Sebuah gerakan dalam tarian Coba anak-anak angkat kedua tangan Lalu turunkan seperti air hujan Nah, ini jarinya digerakkan seperti air hujan Turun, turun, turun Sudah? Apakah bisa? Oke, anak ibu memang sangat pintar-pintar sekali Selanjutnya, rentangkan kedua tangan Rentangkan kedua tangan Sudah? Oke, sudah Apakah sudah anak-anak? Oke, lalu bengkokkan seperti U Nah, seperti ini Oke, anak ibu memang pintar-pintar sekali Good job Apakah kalian sudah paham tentang materi pada hari ini? Sudah? Oke, bagus sekali Saatnya ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok Untuk mengklasifikasikan mana yang termasuk gerakan kuat dan gerakan yang lemah Apakah kalian sudah siap? Oke, semangat sekali Itu baru anak didik ibu ai Apakah sudah selesai? Oke, sekarang ibu akan menunjuk salah seorang dari kelompok kalian Untuk maju ke depan kelas Untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya Dan untuk teman-teman yang lain silahkan disimak Dan ditanggapi ya teman-teman Apakah ada yang salah atau tidak Kelompoknya Mas Bayu salah seorang untuk maju ke depan ya Dan teman-teman yang lain silahkan untuk menanggapi Oke, anak-anak beri applause untuk kelompoknya Mas Bayu Terima kasih untuk kelompoknya Mas Bayu Telah berani dan percaya diri maju ke depan kelas Kita sangat mengapresiasi ya teman-teman Karena kelompoknya Mas Bayu sudah berani untuk maju ke depan Namun ada beberapa yang perlu dibenarkan ya Untuk gerakan lemah itu ada gerakan yang kita lakukan tanpa banyak mengeluarkan tenaga Nah, apakah ketika kita memegang pensil itu termasuk gerakan kuat ataukah lemah? Ya, ketika kita memegang pensil atau pulpen Itu merupakan gerakan yang lemah bukan yang kuat Oke, untuk kelompoknya Mas Bayu bisa diganti dari kekuatan yang kuat itu menjadi gerakan yang lemah Nah, anak-anak selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan Anak-anak, peningkatan materi itu juga termasuk perkembangan loh Pada kelas 1, kalian telah mempelajari tentang puluhan dan satuan bukan? Ya, tentu Oke, lanjut ke ratusan, bahkan keribuan, bahkan puluh ribu nantinya Ya, nah, kalian juga sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bukan? Ya, oke Sekarang ada materi baru loh Yaitu ada penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan Dan penjumlahan dengan teknik menyimpan Oke, sudah siap? Oke, ibu memiliki bilangan dengan jumlah yaitu 3.415 ditambah 1.561 Oke, mari kita jumlahkan terlebih dahulu 5 ditambah 1, 6 Pintar sekali 1 ditambah 6 berapa anak-anak? 7, pintar Lanjut, 4 ditambah 5, berapa? Oke, 9 3 ditambah 1 4, pintar sekali Jadi, 3.415 ditambah 1.561 sama dengan 4.976 Oke Apakah kalian sudah paham? Oke, sudah Baik Selanjutnya adalah teknik menyimpan Yaitu ada 4.672 ditambah 1.136 Ayo anak-anak, mari kita jumlahkan bersama-sama 2 ditambah 9 berapa? 11 Jadi, satuan yaitu 1 yang satuan diletakkan di sini Lalu 1 yang puluhan diletakkan di atas sini Oke Satu ditambah 7 berapa? 8 8 ditambah 3 11 lagi Jadi, 1 yang satuan letakkan di sini Satu puluhan diletakkan di sini 1 ditambah 6 7 7 ditambah 1 8 8 Lanjut 4 ditambah 1 berapa? 5 Bagus sekali Pintar Oke 4.672 ditambah 1.139 sama dengan berapa? 5.811 Oke Kalian sudah paham mengenai materi penjumlahan hari ini? Sangat menarik bukan? Dan sangat mudah tentunya Oke Sekarang ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan ya Siap? Berani dapat nilai 100 semua? Oke Coba kalian buka buku tulis kalian masing-masing Apakah mengerjakan soalnya sudah selesai? Oh belum Baik, tidak apa-apa Jika belum selesai Itu dikerjakan kembali di rumah Dan meminta bantuan orang tua jika tidak bisa mengerjakan Dan untuk hari besok kita bahas bersama-sama lagi Oke Oke Sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua Karena telah sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini Terutama untuk yang sudah berani maju ke depan Dan sangat percaya diri Oke Terima kasih untuk kelompoknya Mas Bayu Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompoknya Mas Bayu Tetap semangat belajar di rumah Dan selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan Karena jika kita semangat untuk belajar Semoga cita-cita kalian dapat tercapai Dan dapat membanggakan kedua orang tua kalian Oke anak-anak silahkan untuk berkemas Apakah sudah? Sudah siap? Hayo siapa yang berani memimpin doa pada siang hari ini? Jika ada yang berani silahkan angkat tangan Oke Mas Muhammad Nur silahkan untuk memimpin doa Hayo yang lain sudah siap? Oke Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh